Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Ibu Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat dan baik dalam kasih dan anugerah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah lagi dan kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan berfirmanlah Tuhan dan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan urapi hambamu yang akan membawakan firman Tuhan biarlah baik hambamu maupun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tema perlindungan kita pada pagi hari ini adalah ikutlah aku dengan bacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke 31 demikian bunyi firman Tuhan pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida kota Andreas dan Petrus Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret kata Nathanael kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya kata Nathanael kepadanya bagaimana engkau mengenal aku jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon arah kata Nathanael kepadanya Rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon arah maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan melayat-melayat Allah turun naik kepada anak manusia sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya haleluya bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kisah Alkitab yang kita baca kali ini menceritakan kembali kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memanggil para muridnya yang pertama untuk mengiring pelayanannya kala itu seorang rabi atau seorang guru adalah tokoh yang sangat dihormati dan sangat dihargai seorang tokoh yang dapat mempengaruhi bahkan mengubahkan kehidupan seseorang dengan hikmatnya kisah sebelum Nats yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Yohanes yang tampil sebelum Yesus adalah seorang tokoh yang fenomenal dalam memberitakan jalan keselamatan ia mempunyai banyak murid dan orang berbondong-bondong mengikuti dia ia pengkotbah yang luar biasa ia membaktis banyak orang ia mendengarkan dan menerima khotbahnya ia adalah seorang pribadi yang dapat mempengaruhi dan mengubah pemahaman banyak orang tentang iman kepada Allah Bapak Ibu Saudara Yohanes disebut juga Nabi zaman itu yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel bahkan ia juga sempat dikira sebagai Mesias namun kemudian Tuhan Yesus muncul sesudahnya dan Yohanes juga mengakui mengakui serta menunjuk Yesus ia menyaksikan bahwa Yesus lebih berkuasa daripadanya bahkan Yohanes menyatakan bahwa Yesuslah penyelamat yang sesungguhnya yang sedang dinantikan oleh bangsa Israel berita Yohanes merupakan jalan persiapan menuju pengenalan akan Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus siapakah yang tidak ingin berguru dengan rabi seperti Yesus yang digatakan oleh Yohanes pembaktis lebih berkuasa daripada dirinya semua orang yang mendengarkan kesaksian Yohanes pasti ingin berguru dengan orang yang sangat berkuasa dan sangat berpengaruh seperti Yesus Yesus dapat saja memilih para murid dari kaum yang terkebuka atau kaum yang terpelajar namun kita melihat di dalam kitab ini Tuhan Yesus justru memilih murid-murid yang sederhana untuk mengiring dia di dalam pelayanannya di antara para murid yang dipilihnya adalah Filipus dan Nathanael seperti yang kita baca di dalam teks bacaan kita mari kita mau merenungkan bersama tentang pribadi Filipus dan Nathanael bagaimana mereka merespon di panggilan Tuhan dengan mengikuti dia ada tiga hal yang mau kita renungkan tentang Filipus dan Nathanael ini hal yang pertama adalah panggilan Tuhan ikutlah aku Filipus dan Nathanael atau Nathanael ini sering juga disebut atau dipanggil dengan Bartolomeus adalah seorang yang sederhana terlihat dari lokasi di mana mereka tinggal yaitu di kota Bethsaida di daerah Galilea daerah-daerah pestisir danau yang kebanyakan dari mereka hidup sebagai norayan Filipus dan Nathanael adalah seorang yang mengenal ajaran Taurat serta memahami tentang penantian Mesias Sang Juru Selamat Filipus dan Nathanael juga tentunya sudah mendengar tentang siapa Yesus dari pemberitaan Yohanes maka ketika mereka bertemu dengan Yesus mereka langsung dapat mengenalinya hal itu sangat jelas melalui ungkapan Filipus kepada Nathanael di ayat yang ke-45 yaitu kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret serta ungkapan Nathanael di ayat yang ke-29 berkata Rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel karena itu ketika Yesus memanggilnya untuk mengikutinya Filipus langsung dapat mengenali Yesus Filipus dan Nathanael tentunya memahami arti dari ajaran Yesus untuk mengikuti dia pastinya hidup mereka akan berubah total mereka akan meninggalkan semuanya karena menjadi murid pada saat itu mereka tidak hanya mempelajari ilmu dari gurunya tetapi yang terpenting adalah mereka mempelajari sikap serta pola hidup gurunya mereka harus meninggalkan semua rutinitas hidup yang biasa dilakukan oleh mereka dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi mengajar serta melayani ikuti Yesus berarti memberi diri secara total kepada Tuhan Yesus bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus mungkin kita serupa dengan Filipus dan Nathanael orang-orang yang sederhana namun Tuhan memperhatikan serta mengasihi kita bahkan ia memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya menjadi hamba-hambanya apapun panggilan serta beban pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati kita pasti akan membawa suatu pertumbuhan rohani bagi kita sama seperti Filipus dan Nathanael sungguhkah kita makin hari makin memiliki pengenalan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi akan Tuhan melalui berbagai pelayanan yang kita terima dan kita jalani sehingga kita makin teguh dan memiliki pengakuan iman seperti Nathanael kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Agung Sang Rabi yang Agung Anak Allah Sang Mesias Juru Selamat telanan yang dapat kita petik dari panggilan Filipus dan Nathanael ini adalah ketika mereka menerima panggilan itu mereka tidak mengulur-ulur waktu untuk lebih serius mengenal Tuhan dan terlibat dalam melayaninya Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima Tuhan Yesus hidup kita akan berubah total kita mungkin akan meninggalkan semua aktivitas yang kita hidupi selama kita belum mengiring Tuhan kehidupan-kehidupan masa lalu itu akan kita tinggalkan karena kita mengikut Tuhan namun Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai dan memampukan kita dalam kita mengirim Dia mengikut Yesus berarti memberi diri secara total kepada Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita yang kedua adalah respon Filipus dan Nathanael dalam mengikut Yesus Filipus serta Nathanael tidak mengulur-ulur waktu lagi tetapi mereka langsung meresponi untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya bahkan ketika Tuhan Yesus memanggil Filipus hanya beberapa saat kemudian Filipus langsung memberitakan Yesus kepada sahabatnya yaitu Nathanael serta mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus Nathanael adalah seorang yang terpelajar ia mempelajari Taurat hal itu terlihat dari ungkapan Tuhan Yesus di ayat yang ke-48 kata Nathanael kepadanya bagaimana engkau mengenal aku jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon arah di bawah pohon arah menunjuk kepada tempat terjadinya proses belajar mengajar hukum Taurat karena itu wajar saja ketika Filipus menyaksikan Yesus kepada Nathanael ia sempat mempertanyakan siapa Yesus dari kacamata ajaran Taurat yaitu di ayat yang ke-46 kata Nathanael kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret karena jika dilihat dari nubuatan para nabi bahwa Mesias akan lahir dari Bethlehem Yehuda yang menuju kepada kota kelahiran Yesus sedangkan Nathanael melihat pada kota tempat tinggal Yesus yaitu Nasaret namun ketika Tuhan Yesus mengingkapkan tentang siapa Nathanael yang sebenarnya yaitu di ayat yang ke-47 B Tuhan Yesus berkata Lihat Lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya maka Nathanael langsung menyadari tentang siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya yang ia tahu bahwa Yesus belum mengenal dia sebelumnya namun dari apa yang dikatakan Yesus maka muncul satu pengungkapan yang luar biasa dari Nathanael yaitu Nathanael berkata kepada Yesus Rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel bapak ibu saudara baik Filipus maupun Nathanael ketika Tuhan memanggil mereka untuk mengikut dia maka mereka merespon dengan tegera tanpa menunda waktu mereka tentunya menyadari bahwa respon mereka akan mengubah seluruh kehidupan mereka namun pertemuan dengan Yesus menyadarkan mereka tentang siapa pribadi Yesus dan pentingnya mengikut Yesus menjadi muridnya serta memberitakan Injil bukan soal siapa Filipus dan Nathanael apa latar belakang mereka apa status mereka namun berbicara soal hati yang mau merespon di panggilan Tuhan dengan segera Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus bagaimana dengan respon kita akan panggilan Tuhan bagi kita apakah kita seperti Filipus juga Nathanael yang tidak mengulur waktu tetapi langsung meresponi panggilan Tuhan untuk mengikut dia secara total sebagai anak-anak Tuhan apakah kita menyaksikan Kristus seperti Filipus kepada Nathanael kepada orang-orang yang ada di sekitar kita apakah pertemuan kita dengan Kristus membawa perubahan bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara bukan soal siapa kita apalah terbelakang serta status kita namun Tuhan mengendaki hati yang mau merespon di panggilan Tuhan dengan segera dan serius Bapak Ibu Saudara yang ketiga adalah janji Tuhan bagi yang meresponi panggilannya Tuhan mengenal siapa saja yang dipanggilnya untuk menjadi muridnya bahkan Allah sudah meletapkan mereka sejak dalam kandungan siapa saja yang akan dipanggilnya untuk memberitakan kerajaan Allah bagi mereka yang bersedia meresponi panggilannya maka maka Allah telah menyediakan karunianya bagi mereka di ayat yang kelima puluh sampai dengan ayat yang kelima puluh satu Tuhan Yesus berkata Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon arah maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu ayat lima puluh satu lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat malaikat Allah turun naik kepada anak manusia sesudah pengakuan iman Nathaniel disini Tuhan Yesus berjanji bahwa ia akan membuka mata rohani Nathaniel sehingga Nathaniel mampu melihat hal-hal yang supranatural yang tidak pernah dilihat sebelumnya imannya akan bertumbuh dengan besar dan akan menyaksikan banyak hal rohani melalui pengiringan dia akan Tuhan Bapak Ibu Saudara indikasi di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan mengenal siapa saja yang dipanggil untuk menjadi muridnya termasuk kita orang percaya bagi kita yang bersedia merespon di panggilan Tuhan maka Tuhan telah menyediakan karunianya bagi kita seperti Nathaniel Tuhan juga akan mengaruniakan kepada kita mata rohani yang sanggup memandang hal-hal yang supranatural bahkan menikmati mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di dalam kekidupan kita iman kita akan bertumbuh dengan pesat dan kita akan menyaksikan banyak hal rohani melalui pengiringan kita akan Tuhan karena itu marilah kita respon di panggilan Tuhan yang juga memanggil kita ikutlah aku respon kita menentukan masa depan kekekalan kita ketika kita menjawab ya Tuhan maka lihatlah perubahan hidup akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita melalui panggilannya Tuhan Yesus memberkati firmannya boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita amin mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang telah menegukan panggilan kami sebagai anak-anak mu kiranya Tuhan kami boleh selalu memberikan respon yang tepat dan serius untuk setiap panggilan Tuhan bagi kami kiranya kami dapat berhasil menjalani panggilan Tuhan dengan pertolongan mu Tuhan kami mau meneladani Filipus dan Nathaniel yang tidak menunda-nunda waktu lagi dalam merespon panggilan mu terima kasih Tuhan Tuhan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami kiranya penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang masih tetap berada dalam pandemi kiranya Tuhan senantiasa menganugerakan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami berkati pemerintah kami kiranya boleh dilimpahi hikmat Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa ini kami berdoa untuk keluarga besar gereja senantiasa memberkati pelayanan serta persekutuan kami cukupkan segala kebutuhan kami karuniakan kesehatan sukacita serta damai sejahtera senantiasa saudara-saudara kami yang sakit mari Tuhan jama Tuhan sembuhkan dan Tuhan sehatkan kembali yang dalam pergumulan Tuhan tolong dan berikan jalan keluar inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami dalam surga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang mempunyai kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati